Pemerintah Kota atau Pemkot Solo, Jawa Tengah menutup sementara operasional Pasar Gede Sisi Timur setelah ada 11 pedagang positif COVID-19. Penutupan sementara operasional Pasar Gede Sisi Timur berlangsung selama 7 hari dimulai pada selasa 1 Desember 2020. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiyat, memerdekaskan bahwa penutupan Pasar Gede tersebut dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan awalnya ada 3 pedagang reaktif rapid test. Kemudian, pedagang itu dilanjutkan pemeriksaan swab dan hasilnya positif COVID-19. Penutupan Pasar Gede dilakukan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, selama penutupan Pasar Gede dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Selama ditutup, patroli dan penjagaan ketat tetap akan dilakukan. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiyat, memerdekaskan bahwa penutupan Pasar Gede Sisi Timur selama 7 hari untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Adapun penutupan Pasar Gede Sisi Timur tersebut akan dimulai pada selasa 1 Desember 2020. Rudiyat mengatakan penutupan Pasar Gede Sisi Timur merupakan peringatan kepada pedagang dan pembeli agar saat dibuka kembali, pedagang dan pembeli menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!